Intro Halo teman-teman, dengan Yisrael disini Dan kali ini kita akan melanjutkan sesi Yisrael kita Jadi disini kita akan melanjutkan yang kemarin Belajar dasar kita Langsung aja, ini dia Teori Finjering Dasar dari Yisrael Nah, buat teman-teman yang masih baru disini Bisa cek dulu video yang ini Supaya kalian gak dapat material loncat-loncat Sekarang kita masuk ke Finjering Jadi kalau Finjering itu ditarjemahkan bebas ya Finjering itu artinya adalah permainan jari Nah tentunya di dalam permainan gitar kita mesti Piawai memainkan jari-jari kita Supaya nada-nada yang kita hasilkan itu Enak didengar dan terus Nah, kali ini kita mau belajar teknik-teknik dasar yang ada di Finjering Kita mau pakai 2 tangga nada Tangga nada mayor dan tangga nada kromatis Apa itu? Langsung aja Oke teman-teman, jadi kita akan belajar yang pertama adalah tangga nada mayor Jadi tangga nada mayor ini tangga nada ini mesti kita pelajari Waktu kita belajar masih kenal dimanapun Entah SD, SMP, SMA, pasti dihidiri Tangga nada mayor itu ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do Itu tangga nada mayor Jadi, ya kita disini mau belajar coba pakai tangga nada mayor ya Gampang Gimana sih main tangga nada mayor tekniknya kayak gini Gitu teman-teman Nah, untuk bisa memain tangga kayak gitu Teman-teman saya sarankan untuk Satu jari itu ada di dalam kekuasaan satu fret Jadi, satu jari punya kuasanya sendiri-sendiri Diteluncuk di fret pertama Jari tengah di fret kedua Jari manis di fret ketiga Jari kelingking fret keempat Jadi, dia supaya nggak geser-geser Jadi, itu munculnya nggak main ke sini Nggak? Dia nggak Nggak, apa ya Nggak mencar-mencar lah Kenapa sih? Supaya kalian juga emad energi Karena kalau kalian geser-geser ini Jempol kalian juga Akan banyak gerak Akan banyak energi yang kalian gunakan Padahal cuma gitu doang Jadi, sebenarnya nggak perlu banyak energi Yang penting Satu jari, satu fret Nah, sekarang kita coba lagi Lebih lambat Teman-teman udah siapin gitarnya Kalau belum siapin dulu Kita coba bareng-bareng, oke? Teman-teman boleh pause Kalau teman-teman mau belajar Oke? Kita coba ya Satu Dua Tiga Kita coba sekali lagi Lebih lambat ya Dua Tiga Oke Sekarang aku mau jelasin Jari-jarinya ditekannya dimana Jadi, yang pertama Do Do itu ditekan oleh Jari manis Di fret ketiga Ya, karena jari manis Soalnya di fret ketiga Setelah lima Terus Re itu Senar empat Open string Jadi, nggak perlu dibaca Apa-apa Terus Mi Dia pakai jari tengah Di fret kedua Senar empat ya Terus Fa Masih senar empat Pakai jari manis di fret ketiga Sol Senar tiga open string La La Pakai jari tengah di fret kedua Senar ketiga Si Senar kedua open string Dan Do Yang terakhir Pakai jari tunjuk Di fret pertama Senar kedua Oke? Jadi gitu Gitu ya Nah sekarang kita ke teorinya Kenapa kok yang ditekan Harus Yang itu Kenapa harus ini yang ditekan Nah jadi singkatnya Sebenarnya tangga nada mayor Itu adalah tangga nada Yang Punya jarak Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Jadi kemarin Kalau kita belajar ya Tangga nada itu kan Ada Kumpulan nada Yang tersusun Dengan jarak-jarak tertentu Kalau tangga nada mayor itu Jaraknya itu Jadi gini Kan kita main di tangga nada C Artinya nada pertamanya adalah C Terus Kita ngeliat di Yang tadi Jarak-jaraknya itu Jarak yang pertama kali adalah Satu C Naik satu Dia adalah D Dia naik satu Berarti dia di skip satu Kalau satu Kalau setengah Dia di jarak-jarak Terus Jaraknya Masih satu 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 Jadi dari D ke E Lalu setelah E Habis satu Satu Setengah Jadi dari habis E Dia geser setengah Ini adalah F Nah Lalu setelah setengah Dia satu lagi Karena satu lagi Dia dari F ke G Selesai satu Nah terus Setelah G Dia ada jarak satu lagi Makanya jadi dia ke A Setelah A Dia masih jarak satu Artinya dia harus skip satu Dia ke B Habis itu Setengah Jarak terakhir Jadi dari B Dia ke C Kenapa C nya disini Karena kalau di tuning standar Itu ini ya Senar kelima ini Tuning standarnya adalah Chord A Jadi jarak dari A ke C Itu adalah satu setengah Jadi Setengah Satu Satu setengah Jadi C disini Ingat-ingat ya Terus Ket tadi mainnya sampai sini tuh Gimana caranya sobat kita Mainnya di Senar-senar bawahnya aja Nah Uniknya gitar teman-teman Ini trik yang dipakai juga Untuk tuning ya Kalau teman-teman mau belajar Stem Jadi Setiap Fret kelima Semua senar Kecuali senar Tiga ya Semua senar disini Kecuali senar tiga Suaranya akan sama Dengan senar bawahnya Maksudnya gimana Contoh Kita ke senar enam Kita tekan di fret lima Itu suaranya sama Persis dengan senar bawahnya Bawahnya juga gitu Kalau kita pejet ini di fret kelima Suaranya akan sama dengan buahnya Senar empat juga gitu Dia akan sama Nah Untuk di senar tiga Dia unik Jadi dia tidak di fret kelima Tapi dia di fret kelima Ini sama Ini fret kelima lagi Nah trik ini Pengetahuan ini yang dipakai Supaya kita bisa mengganti Yang tadinya Kita harus main-main di sini Jadi senar di bawahnya Jadi karena kita Misalnya tadi C disini Terus D Nah Ini kan sama tuh Kayak bawahnya Nah Jadi kita gak perlu main disini Kita gak perlu main disini Kita tinggal main disini Terus begini Terus begini Terus jaraknya tadi Satu Jadi dia selisih satu fret kosong Dia skip satu Terus abis itu dari E ke F Setengah Dia masih belum sampai fret kelima Habis itu Sol Nah ini kan fret kelima Nah kalau fret kelima Dia akan sama dengan suara bawahnya Jadi kita Tinggal bawahnya aja Habis itu Sel kela Dia jarak satu Dia harusnya Dikosongin satu Jadi di bajet disini Habis itu C Nah ini senar unik Senar 3 fret 4 ya Dia kan sama dengan 2 Jadi kita gak perlu bajet disini Kita bajetnya disini aja Open string Habis itu Setengah Jarak terakhir Ketemu deh Gitu teman-teman Oh iya Buat ada yang mau tanya Kalau misalnya masih bingung Bisa tanya di kolom komentar ya Siapa tau ada yang mau tanya Masih bingung Ini maksudnya gimana Dan segala macem Kalau mau coba Boleh di pause Kalau mau dipahami Boleh di pause Sambil dicoba ya teman-teman Aku mau buat video Buat kalian yang seri Sebelajar gitar Oke Oh iya Buat kalian yang masih Kadang-kadang bingung Dengan istilah-istilah Yang ngelusup keliun Ada fret Ada senar Terus ada Nikal-lima Dan segala macem Teman-teman bisa cek video yang ini Ya Pengertian dasarnya Jadi Gak loncat-loncat juga Makanya Oke Kita bisa lanjut ke Tangga nada yang kedua Tangga nada yang kedua adalah Tangga nada kromatis Pernah dengar? Jadi tangga nada kromatis ini adalah Tangga nada yang Jarak antara nadanya Semuanya Setengah Jadi gampang Jadi tinggal Geser-geser gini aja Nah itu namanya tangga nada kromatis Jadi setengah 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 Tadi kan ada satu Ada setengah Ada satu Ada satu Ada setengah Ini setengah semua Jadi benar-benar full setengah Dan biasanya tangga nada ini digulakan Untuk mereka yang mau belajar fingering cepat Jadi misal Gitaris-gitaris yang Mereka harus Gini-gini cepat Itu mereka belajarnya tangga nada kromatis Gimana tuh tangga nada kromatis Oke aku contoh ini Ini dari senar paling atas Gitu teman-teman Itu adalah tangga nada kromatis Jadi jaraknya setengah Terus Dengar ya kenapa sih Kok kayak gini Lalu aku kesenar buahnya Karena kita gak perlu ke fret 5 Karena sonnya kan sama dengan buahnya Jadi gak perlu gini Ini gak perlu kayak gitu Kita tinggal gini Jadi kalau di fret 5 Dia membalik ke buahnya Ini sama dengan ini Ini fret keempat ya Untuk senar 3 itu fret keempat Jadi kita gak perlu micit ini Karena ini sonnya sama Langsung buahnya aja Gitu teman-teman Kita coba lagi Oke Kita coba lagi Pelan-pelan Satu Dua Tiga Oke 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 jadi begitu teman-teman Dua tangan yang kita pakai Untuk latihan dasar penjering Yang pertama adalah tangan ada mayor Yang kedua adalah tangan ada kromatis Dua tangan ada itu teman-teman kuasai dulu Supaya teman-teman bisa belajar fingering yang lain Oke Selamat belajar buat kalian yang serius Mau belajar gitar Pantengin terus channel ini Karena agar ada banyak info Yang pastinya menolong kalian semua Untuk belajar gitar Oke Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai akhir Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk klik like Jangan lupa juga buat klik subscribe Supaya channel ini juga bisa berkembang Dan berguna bagi banyak orang Jangan lupa juga buat klik loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi Waktu aku upload video berikutnya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax